Hinaklana. Bab 36. Enam kakek aneh dari lembah toh. Kiranya otak orang ini memang bebal, tapi selamanya sangat hati-hati. Sudah tentu kau lebih tinggi, sahut Lengho Utiong dengan tertawa. Caramu berlari tadi menunjukkan ginkangmu sangat tinggi, betapapun jago kosan P itu takkan mampu menyusul kau, si muka benjol bertambah senang, tanpa ragu-ragu lagi ia mendekati Lengho Utiong. Namun dia masih belum hilang dari seluruh kekhawatirannya, ia tanya pula, tapi kalau dia dapat menyusul aku, lantas bagaimana jangan khawatir, jika dia berani menggila padamu, HMM, ini sampai di sini Lengho Utiong. Utiong mencabut sebagian gagang pedangnya, lalu dientakan kembali ke dalam sarungnya sehingga mengeluarkan suara tak, lalu melanjutkan, sekali tebas segera ku bunuh dia bagus, bagus si muka benjol sangat senang. Apa yang kau katakan ini harus kau tepati, sudah tentu, sahut Lengho Utiong. Cuma kalau dia tidak menguber kau ya aku tidak perlu membunuh dia, betul, kalau dia tak mampu menyusul aku, boleh biarkan dia sesukanya, kata si benjol dengan tertawa. Diam-diam Lengho Utiong geli. Pikirnya, sekalikah sudah lari, di dunia ini siapa yang mampu menyusul kau? Buset dia melihat sifat kakek-kakek aneh itu ketolong-tololan, tapi terang sangat polos dan bukan orang jahat, untuk dijadikan sahabat masih boleh juga. Segera ia berkata, sudah lama ku dengar nama kalian yang termashur. Hari ini dapat bertemu, nyatanya memang tidak bernama kosong. Numpang tanya, siapakah nama kalian yang terhormat? Kata-kata Lengho Utiong itu sebenarnya tidak masuk akal. Sudah menyatakan nama kakek-kakek itu termashur dan telah lama didengar, tapi bertanya pula tentang nama-nama mereka. Tapi ke-enam kakek itu ternyata tidak memikirkan ucapan yang bertentangan itu, mereka justru sangat kelembira karena nama mereka dikatakan termashur. Segera si muka keriput berkata, aku adalah to aku, bernama Tokin Sian, Dewa Akarto, dan aku adalah Jiko, bernama Tokan Sian, Dewa Dahanto, sambung si muka kelabu. Dan aku entah Samko atau Siko, namaku Toki Sian, Dewa Rentingto, kata si muka benjol. Ia tuding si muka hitam dan menyambung pula, dan dia entah Saed atau Samko, dia bernama Toyap Sian, Dewa Dahanto, Lengho Utiong menjadi heran. Mengapa kalian berdua tidak mengetahui siapa yang lebih tua, siapa Samko dan yang mana Siko tanyanya? Bukan kami yang tidak tahu, tapi ayah bundaku yang lupa, kata Toki Sian. Aneh, bagaimana ayah bundamu bisa lupa tanya Lengho Utiong pula terheran-heran. Waktu kami dilahirkan, ayah ibu si ingat siapa yang lebih tua, tapi beberapa tahun kemudian beliau-beliau telah lupa semua, maka sukar diketahui pula siapa Losam dan siapa Losi, si nomor tiga dan si nomor empat, jawab Toki Sian. Kemudian dia tunjuk si muka hitam dan menyambung, tapi dia berkeras ingin menjadi Losam, aku tidak mau panggil dia Samko, dia lantas ajak berkelahi padaku, terpaksa aku mengalah padanya, kiranya kalian adalah dua bersaudara, kata Lengho Utiong tertawa. Benar, kami bernama saudara, sahut Toki Sian. Diam-diam Lengho Utiong membatin, ada ayah ibu yang sinting, pantas melahirkan anak-anak Tolol begini, segera ia tanya pula kepada yang lain, dan yang dua ini apa namanya aku adalah Toho Asian, Dewa Bunga Toh, sahut si muka merah. Dan aku Toh Sian, Dewa Buah Toh, sambung si muka kuda. Lengho Utiong sampai tertawa geli. Nama Toho Asian yang merah itu memang rada-rada sama dengan warna bunga Toh, tapi potongan mukanya yang buruk itu betapapun tidak sesuai dengan namanya yang indah itu. Melihat Lengho Utiong tertawa, Toho Asian salah wesel, katanya dengan tertawa, di antara enam saudara hanya namaku yang paling enak didengar. Ya, nama Toho Asian memang sangat indah, tapi Tokin, Tokang, Toki, Toyap dan Tosit juga tidak kurang indahnya, ujar Lengho Utiong dengan tertawa. Wah, jika namaku juga demikian indahnya tentu aku akan sangat senang, dasar sifat Toko Klak Sian itu memang mirip anak kecil, demi mendengar nama mereka dipuji, seketika mereka sangat gembira. Mereka anggap Lengho Utiong adalah manusia yang paling baik di dunia ini. Bahkan Toki Sian dan Tosit Sian sampai berjingkrak-jingkrak dan menari. Dan sekarang marilah kita berangkat, kata Lengho Utiong kemudian. Sebenarnya ia hendak minta Toko Klak Sian membuka Hiatsu Lyok Tai Yeu yang tertutup itu, tapi begitu mengingat keadaan guru dan ibu-gunya sedang menghadapi bahaya, ia pikir lagi sejam dua jam biarkan Lyok Tai Yeu terbuka sendiri Hiatsu yang tertutup itu daripada membuang waktu. Dari jalanan lereng situ ke ruang pendopo Hoa sampai jaraknya ada belasan Ly, tapi perjalanan mereka sangat cepat, hanya sebentar saja mereka sudah tiba di tempat tujuan. Begitu sampai di luar rumah lantas terlihat Loh Teknau, Nihok At, Si Chai Chu, Gak Leng Sian, Lim Pengci dan belasan Sute yang lain sedang berkumpul di situ, paras mereka kelihatan sedih. Mereka menjadi girang begitu tampak datangnya Lengho Utiong. Loh Teknau lantas memapak maju, katanya dengan suara bisik-bisik, Toa Suko, guru dan ibu-guru sedang menemui tamu di dalam, Lengho Utiong menoleh dan memberi isyarat agar Toko Klak Sian berhenti di situ saja dan jangan bersuara. Lalu ia berkata kepada Loh Teknau, Keenam orang ini adalah kawanku, tak perlu diurus. Biarku periksa apa yang terjadi di dalam, segera ia mendekati jendela dan mengintip ke dalam ruangan. Perbuatan Lengho Utiong ini sebenarnya tidak pantas, tapi Loh Teknau dan lain-lain tahu saat ini keadaan luar biasa sehingga mereka pun tidak anggap keliru tindakan Lengho Utiong itu. Waktu Lengho Utiong mengintip ke dalam, dilihatnya pada tempat tamu berduduk seorang tua berjenggot, bertubuh kekar, kedua pelipis agak menonjol, terang mempunyai lewekang dan buakang yang cukup tinggi. Pada tangan kanannya membawa Lengki, Panji kebesaran, Ngo Gak Tiampai. Di sebelahnya duduk seorang Tojin setengah umur, seorang lagi adalah Nikoh berusia tahun 1930-an lebih, lalu seorang tua pula berumur kurang lebih setengah abad. Dari dandanan mereka teranglah mereka adalah jago-jago dari Kosanpei, Tai Sampai, Hing Sanpei dan Heng Sanpei. Selain itu ada lagi tiga orang, semuanya berusia 50-60 tahun, dari pedang yang tergantung diinggang mereka terang adalah orang Hoa Sanpei. Orang pertama berparas murung dengan kulit muka kuning kemerah-merahan, mungkin inilah Hang Pupeng yang diceritakan oleh Liu Tai Yeu itu. Guru dan ibu gurunya tampak mengiringi duduk di tempat tuan rumah, di atas meja tersedia teh dan penganan. Terdengar si kakek dari Heng Sanpei sedang berkata, Gak Heng, urusan golonganmu mestinya tidak pantas kami untuk ikut campur. Tapi Ngo Gak Tiampai kita sudah berserikat, sama kewajiban dan sama tanggungan, jika ada sesuatu golongan yang bertindak kurang baik tentu akan dicertawai oleh sesama kawan Kang Ho dan keempat golongan lain akan ikut menanggung malu. Oleh karena itu, tadi Gak Hu Jin mengatakan Kosan, Taisan dan Heng San kami tidak seharusnya ikut campur urusan orang lain. Kukira ucapan ini kurang tepat, mendengar itu, legalah hati Leng Ho Utiong. Pikirnya, mereka telah bicara setian lamanya, kiranya masih bertengkar tentang urusan demikian dan belum sampai bergeberat. Untung Laksute menyampaikan berita padaku tepat pada waktunya sehingga aku tidak terlambat, maka terdengar Gak Hu Jin sedang menjawab, dengan ucapan Pang Su Heng ini apakah kau anggap Ho A sampai kami tidak tahu urusan sehingga membuat nama baik golonganmu ikut tercemar kakek si Pang dari Heng Sanpei itu nama lengkapnya adalah Pang Lian Eng. Selama hidupnya memang paling suka usil, suka ikut campur urusan orang lain yang mestinya tiada sangkut pautnya dengan dia. Kedatangannya kehoasan ini bukan dia yang menjadi peranan pokok, dia juga bukan tokoh pemegang panci kebesaran Gok Gak Tiam Pei, tapi justru dia yang paling banyak bersuara. Dengan tertawa dingin dia lantas menjawab ucapan Gak Hu Jin, hehehe, orang mengatakan Ling Li Hiap dari Ho A sampai adalah maha ketuanya, mestinya Cai Ha tidak percaya, tapi tampaknya sekarang apa yang tersiar di Kang O itu memang bukan omong kosong, Gak Hu Jin menjadi gusar karena biolog-olog lebih berkuasa daripada suaminya, seakan-akan suaminya takut bini. Jawabnya, Betapapun kedatangan Pang Su Heng ini terhitung tamu kami, maka tidak pantas kami menyalahi kau. Cuma seorang kesatria Heng San Pei yang sudah terkenal pak Dinyana bisa sembarangan mengoceh demikian, kelak bila bertemu dengan Bok Tai Sian Sing rasanya perlu kutanyakan padanya, Oh, jadi karena aku adalah tamu, maka Gak Hu Jin sungkan menyalahi, kalau bukan di Ho A San sini tentu Gak Hu Jin sudah ayun pedang menebas kepalaku, bukan jengek Pang Lian Eng. Mana aku berani, sahut Gak Hu Jin. Masakah Ho A San Pei kami berani mengurusi persoalan dalam golongan kalian? Di antara orang Heng San Pei kalian ada yang bersekongkol dengan Mokau, hal ini sudah tentu akan diselesaikan oleh Chou Beng Cu, golongan kami tidak perlu ikut campur, ucapan Gak Hu Jin ini cukup lihai. Tentang Lo Ching Hang dari Heng San Pei berkomplot dengan Kik Yang dari Mokau dan dua-duanya binasa di luar kota Heng San, setiap orang Kang Ho mengetahui mereka dibunuh oleh jago kosan Pei yang dikirim oleh Chou Beng Cu. Dengan mengungkat kejadian itu, pertama, Gak Hu Jin sengaja mengorek borok Heng San Pei. Kedua, dia menyindir Panglian Eng yang telah melupakan sakit hati terbunuhnya Su Heng sendiri, tapi sekarang malah mendukung orang kosan Pei dan datang mencari perkara kepada Ho A San Pei. Benar juga seketik air muka Panglian Eng berubah hebat. Teriaknya dengan sengit, Gak Hu Jin, dari zaman dulu kalah sampai sekarang, dari golongan atau waliran mana yang tidak pernah terdapat murid murtad. Kedatangan kami ke Ho A San sekarang justru hendak menegakkan keadilan dan membantu Hang Toa Kau membersihkan Anasir Jahat dari perguruannya, siapa adalah Anasir Jahat yang kau maksudkan jawab Gak Hu Jin dengan sikap menantang. Jelek-jelek suamiku disebut orang sebagai kuncu kiam, tapi kau, apa julukan Bu Paras Panglian Eng menjadi merah? Kiranya julukannya yang resmi adalah Kim Gak Tiaw, Raja Wali Bermata Emas, tapi di belakangnya orang bulim suka memanggilnya Kim Gak Oh Ah, si Gak Gak Bermata Emas, yaitu karena dia banyak omong, suka cerwet mencampuri urusan orang lain dan menjemukan. Dengan pertanyaan Gak Hu Jin itu sudah tentu ia tahu yang dimaksudkan oleh nyonya rumah itu sekali-kali bukan julukan Kim Gak Tiaw, tapi adalah si Gak Gak Bermata Emas. Dianggap gagak, keruan Panglian Eng tambah gusar. Teriaknya, Hektometer, suamimu berjuluk kuncu kiam apa? Di atas kuncu, laki-laki sejati, itu kukira harus ditambah lagi satu huruf WI, palsu, maksudnya menjadi laki-laki palsu, mendengar sang guru dihina secara terang-terangan, Leng Ho U Tiong tidak tahan lagi. Cuma dia belum kenal asal usul Panglian Eng, segera ia menoleh dan tanya Loh Teknau, Loh Sute, apa sih nama julukan manusia ini? Loh Teknau masuk perguruan sudah memiliki ilmu silat lebih dulu, pengalamannya di dunia Kangau juga sudah luas dan banyak kejadian-kejadian di dunia persilatan yang pernah didengarnya. Segera ia menjawab, orang menjuluki si tua ini sebagai si gagak bermata emas, tanpa berpikir lagi Leng Ho U Tiong terus berteriak dari luar, Hai, itu gagak bermata buta, kalau berani lekas keluar ke sini, suara tanya jawab Leng Ho U Tiong dengan Loh Teknau itu telah didengar oleh Gak Putkun, diam-diam ia heran mengapa muridnya itu turun dari puncak pertapanya? Segera ia mencelanya, jangan kurang sopan, anak Tiong. Pang Susuk adalah tamu, mana boleh kau sembarangan omong keruan mata panglian yang merah berapi, dadanya hampir-hampir meledak saking gusarnya. Dia sudah pernah dengar apa yang terjadi dengan Leng Ho U Tiong di kota Hengsan, maka ia lantas memaki, Hah, ku kira siapa, tak ku sangka adalah bocah yang suka main perempuan di Hengsan itu. Hektometer, jago-jago Ho Ah Sanpe benar-benar hebat sekali, betul, jawab Leng Ho U Tiong tertawa, aku memang pernah main perempuan di kota Hengsan, lontek kenalanku itu si pang, kau, kau masih berani mengoceh tak keruan bentak Gak Putkun. Mendengar sang guru benar-benar sudah gusar, Leng Ho U Tiong tidak berani bersuara pula. Tapi Hang Puteng dan kawan-kawannya yang duduk di dalam ruangan itu tanpa merasa sama tersenyum. Sekonyong-konyong panglian yang melompat ke tepi jendela, bilang, ia depak daun jendela hingga sempal dan mencelat. Ia tidak kenal Leng Ho U Tiong, maka dengan menuding rombongan anak murid Ho Ah Sanpeh ia membentak, yang bicara tadi adalah binatang yang mana anak murid Ho Ah Sanpeh semua bungkam tak menjawabnya. Maknya, panglian yang mengumpat pula. Aku tanya, mana yang bicara barusan ini barusan adalah ka sendiri yang bicara, dari mana aku bisa tahu binatang apa kata Leng Ho U Tiong dengan tertawa. Berulang kali panglian yang dicaci oleh Leng Ho U Tiong, memangnya dia sudah murka, terutama ucapan lontek yang ku kenal di Hang San itu. Si pang itu benar-benar sangat menghinanya, sebab ini berarti orang dari keluarga pang yang telah menjadi pelacur. Apalagi kata-kata dari mana aku bisa tahu binatang apa, ini seakan-akan langsung menganggapnya sebagai binatang. Sebagai tokoh yang tingkatannya lebih tua, keruan panglian yang berjengkrak murka, ia tidak tahan lagi. Sambil mengerang keras-keras ia terus menerjang ke arah Leng Ho U Tiong. Melihat datangnya lawan yang sedang kalap itu, cepat Leng Ho U Tiong melompat mundur dan segera hendak mencabut pedang. Tapi tiba-tiba sesosok bayangan orang sudah berkelebat, dari dalam pendoko telah melayang keluar seorang, di mana cahaya pedang menghilat, kering, kontan panglian yang telah dihalangi. Kiranya orang itu adalah Nyonya Gak. Kita adalah orang sendiri, ada urusan apa boleh dibicarakan secara baik-baik, buat apa pakai kekerasan seru Gak Putkun sambil melangkah keluar. Ia lolos pedang dari pinggangnya Loh Teknau, sekali putar terus tekan ke bawah, kontan pedangnya telah menahan ke bawah kedua batang pedang panglian yang dan Gak Hujin yang sedang beradu itu. Sekuatnya panglian yang hendak mengangkat pedangnya, tapi sedikit pun bergeming, pedang Gak Putkun tak dapat digeser sama sekali. Keruan ia tersipu-sipu, dengan muka merah kembali ia mengerahkan tenaganya pula. Engkau gak tiampai kita adalah sejalan dan sehaluan seperti orang sekeluarga, hendaklah pang suheng jangan merisaukan kata-kata anak kecil, kata Gak Putkun sambil tertawa. Lalu ia menoleh menyemprot Leng Houtiong, kau sembarangan mengoceh, hayo lekas minta maaf pada pang supek Leng Houtiong tidak berani membantah, terpaksa ia melangkah maju dan memberi hormat. Katanya, maaf pang supek, tadi aku telah sembarangan romong seperti burung gagak yang berkauk-kauk tak keruan dan mencemarkan nama baik tokoh perselatan yang terhormat. Sungguh lebih rendah daripada binatang, hendaklah engkau jangan marah, aku tidak sengaja memaki engkau. Obcehan gagak busuk, gagak celaka tadi anggap saja seperti kentut, begitulah berulang-ulang ia menyebut gagak busuk segala, sudah tentu semua orang mengetahui secara tidak langsung dia sedang memaki panglian eng lagi. Masih mendingan orang lain, tapi gagak lengsian sudah tidak tahan lagi sehingga mengikik tawa. Dalam pada itu gagak putkun merasakan panglian eng berturut-turut tiga kali telah mengerahkan tenaga dengan maksud hendak melepaskan pedang dari tindihan pedangnya. Gak putkun tersenyum sambil perlahan-lahan menarik pedangnya dan dikembalikan kepada lotek nau. Saat itu panglian eng sedang berusaha mengangkat pedangnya ke atas, ketika daya tekanan dari atas mendadak lenyap, maka terdengarlah suara terang-terang dua kali, dua batang pedang patah telah jatuh ke lantai. Pedang panglian eng dan gag hujin masing-masing tinggal separuh saja, dan karena saking nafsunya dia mengangkat pedangnya sehingga jidat panglian eng sendiri hampir-hampir terbacok oleh senjata patah. Untung dia sempat menahannya, tapi juga sudah kebuakan dan muka merah. Ka, kau, dua mengeroyok satu, bentak panglian eng dengan gusar. Tapi lantas teringat olehnya bahwa pedang gag hujin juga patah tertindih oleh tenaga dalam gag putkun. Jadi terang gag putkun hanya ingin memisah pertarungan itu dan tiada maksud hendak membela istrinya. Maka dengan muka merah pada mendadak ia membuang pedangnya yang patah, lalu putar tubuh dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di waktu menggunakan pedangnya untuk menindih patah pedang kedua orang, gag putkun sudah melihat di belakang lengho utiong berdiri tokok laksian yang berpotongan sangat aneh, diam-diam ia heran dan segera memberi salam, maafkan jika ada sambutan yang kurang baik atas kunjungan cuan-cuan berenam, akan tetapi tokok laksian hanya terbelalak saja, tidak balas memberi hormat, juga tidak bicara. Segera lengho utiong berkata, ini adalah suhuku, ketua hoasan tei. Belum habis ucapannya, mendadak hangput peng telah menyela, memang betul dia adalah gurumu, tapi apakah dia juga ketua hoasan tei, ini harus tunggu nanti. Nah, gak putkun, Cihisinkeng yang telah kau pertunjukkan tadi sungguh hebat. Tapi melulu mengandalkan kepandayan itu saja belum tentu mampu mengetuai hoasan. Setiap orang mengetahui bahwa hoasan tei adalah satu di antara ngkau gak tiam tei, lima aliran ilmu pedang dari lima gunung, dan dengan sendirinya mengutamakan ilmu pedang. Tapi kau hanya berlatih tentang KHI, hawa, tenaga dalam, saja sehinggakah sebenarnya telah menyeleweng, yang kau latih sudah bukan ajaran murni perguruan sendiri lagi, ucapan hangheng ini agak berlebihan, sahut gelap putkun. Memang betul yang dimainkan ngkau gak tiam payi adalah pedang, tapi setiap golongan dan aliran tentu juga mengutamakan tenaga dalam menyertai pedang. Ilmu pedang adalah pelajaran luar, HIKANG adalah pelajaran dalam. Luar dalam harus dilatih barulah ilmu silatnya dapat sempurna. Bila menurut ucapan hangheng tadi dan cuma berlatih ilmu pedang melulu, bila bertemu ahli lukang tentu akan kelihatan kelemahanmu, itu pun belum tentu, kata hangheng dengan tertawa dingin. Paling baik memang orang yang serba pandai. Tapi umur manusia terbatas, mana ada kesempatan bagimu untuk meyakinkan segala macam ilmu itu? Untuk meyakinkan ilmu pedang saja belum tentu bisa sempurna, masakah masih ada kesempatan untuk meyakinkan lewetang apa segala? Seperti dikatakan orang, tangan kiri melukis lingkaran, tangan kanan menggambar persegi, kedua-duanya takkan jadi. Contoh ini sudah cukup menunjukkan bahwa seorang tidak mungkin sekaligus meyakinkan macam-macam ilmu dengan sempurna. Aku tidak mengatakan berlatih hikang kurang baik, cuma ilmu silat sejati dari Hoasan Pei kita bukanlah KHI, tapi adalah kiam, ilmu pedangnya. Bahwasanya kau ingin belajar ilmu silat dari golongan lain apa salahnya, sedangkan belajar ilmu dari mau kau saja orang tak bisa urus, apalagi meyakinkan hikang. Tapi manusia umumnya memang tamak, kalau bisa ingin dapat lebih banyak, tapi sering-sering ketamakan itulah mendatangkan malapetaka malah. Sekarang kau mengetuai Hoasan Pei dan telah tersesat jalan, bencana yang ditimbulkan olehmu sungguh celaka bagi anak murid Hoasan Pei umumnya, membawa bencana bagi anak murid Hoasan Pei. Kukira ini sukar dibuktikan, ujar Gak Putkun dengan tersenyum. Mengapa sukar dibuktikan mendadak si pendek yang berada di sebelah Hong Putpeng berteriak? Perayawakannya pendek, tapi suaranya ternyata sekeras guntur sehingga mengejutkan orang. Hanya Gak Putkun yang lewekannya cukup sempurna sama sekali tidak tergetar oleh suaranya itu. Melihat kepandaian Se Cuho, Oman Singa, yang sangat diandalkan itu sedikit pun tidak mengejutkan Gak Putkun, diam-diam si pendek gusar. Segera ia berteriak lebih keras lagi, kau bilang tiada buktinya. Ini, murid-muridmu yang tak becus ini, bukankah korban bencana yang kau perbuat? Kepandaian apa yang mereka miliki suaranya yang lebih keras itu membuat anak pelinga semua orang mendengung-dengung seakan-akan peka. Tapi Gak Putkun tetap tersenyum saja, katanya, Seng Heng, ilmu Se Cuho ini sebenarnya berasal dari kaum Buddha, jika sudah terlatih sempurna, sekali gertak saja dapat meruntuhkan ratusan atau ribuan orang, kekuatannya memang tiada taranya, si pendek si Seng itu bernama Put Ye U, arti namanya adalah tidak sedih, tapi wataknya sangat keras, berangasan. Begitu mendengar ucapan Gak Putkun tadi, ia terkesiap dan mengakui pengetahuan Gak Putkun yang luas. Namun dengan gusar ia lantas berkata pula, Hektomekar, apakah kau hendak bilang lewekanku kurang murni, ilmu Se Cuho ini belum sempurna, bukan? Mana aku berani bermaksud demikian, sahuk Putkun. Cuma ilmu Se Cuho ini adalah ilmu sakti kaum Buddha, untuk bisa melatihnya hingga sempurna memang tidaklah mudah. Padri-padri saleh yang benar-benar mahir ilmu ini pada zaman sekarang mungkin dapat dihitung dengan jari, ucapan Gak Putkun itu kedengarannya sopan santun, tapi kalau diteliti lebih dalam, terang dia sedang mengolok-olok kepandaian Seng Put Ye U yang dianggapnya belum sempurna. Watak Seng Put Ye U sangat keras tapi otaknya kurang encer. Sesudah tertegun sejenak barulah paham maksud ucapan Gak Putkun itu, keruan ia menjadi gusar. Seret, pedangnya lantas dilolos dan berteriak pula, Hong Su Heng telah menyatakan kau tidak sesuai menjabat ketua Hoa San Pei, kulihat kau memang tidak pantas juga. Nah, kau ingin mundur teratur atau minta diseret turun dari kedudukanmu Seng Heng, jawab Gak Putkun, Cabang Kiam Cong, Sekte Pedang, kalian sudah meninggalkan perguruan kita pada 30 tahun yang lalu dan tidak mengaku sebagai murid Hoa San Pei pula, mengapa hari ini kalian datang mencari perkara? Jika kalian anggap memiliki kepandaian hebat, boleh saja kalian mendirikan pangkalan sendiri untuk mengalahkan Hoa San Pei di dunia persilatan, jika demikian halnya maka aku pun akan menyerah lahir batin. Tapi sekarang kalian sengaja cari perkara, selain membuat buruk hubungan baik kita, apa sih faedahnya? Gak Su Heng, seru semput Ye U, Cai Hei memang tiada permusuhan apa-apa dengan kau dan mestinya tidak perlu bercekcok. Cuma kau sudah mengangkangi kedudukan Hoa San Pei dan menyesatkan anak muridmu yang mengutamakan berlatih KHI dan tidak meyakinkan Kiam, akibatnya nama dan wibawa Hoa San Pei kita makin hari makin runtuh, tanggung jawab ini betapapun tak bisa kau lakan. Sebagai murid Hoa San Pei tak dapatlah aku tinggal diam saja, baru sekarang Leng Hoa Utiong tahu jelas bahwa Hang Put Peng dan si pendek sengput Ye U ini adalah murid sekte pedang dari perguruannya sendiri. Maka terdengar Gak Put Kun sedang menjawab, Seng Heng, percocokan sekte KHI dan sekte Kiam kita sudah berlangsung sejak lama. Pada pertandingan di puncak Giyokli Hang Daulu sudah jelas siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kejadian yang sudah ditentukan beberapa puluh tahun yang lalu itu apa gunanya kalian mengungkat-ungkatnya pula tentang kalah atau menang pada pertandingan dahulu itu siapa yang menyaksikannya kata sengput Ye U. Dengan lain perkataan, kedudukanmu sebagai ketua ini diperoleh secara tidak beres, kalau tidak, Co Beng Cu sebagai pemimpin Nyingko Gak Tiampai sampai-sampai mengirimkan panji kebesarannya ini dan memerintahkan kau mengundurkan diri ya, ku kira di dalam soal ini tentu ada sesuatu yang tidak beres, sahut Gak Put Kun. Biasanya Co Beng Cu cukup bijaksana, menurut pikiran sehat tentu beliau takkan begitu saja mengirimkan panji kebesarannya dan suruh mengganti ketua Ho Asan Pei. Memangnya apakahkah sangka panji ini palsu? Tanya sengput Ye U sambil menunjuk panji Nyingko Gak Tiampai itu. Panji itu sih tidak palsu, cuma panji adalah benda mati, barang bisu, tak bisa berbicara, ujar Put Kun. Mendadak si kakek berjenggot dari kosan Pei itu ikut bicara, Gak Su Heng mengatakan panji ini barang bisu, apakah aku tengengguk juga bisu? Mana aku berani berkata demikian, sahut Put Kun. Cuma persoalan ini sangat penting, Cai He harus bertemu sendiri dulu dengan Co Beng Cu baru dapat mengambil keputusan, Jika demikian, jadi Gak Su Heng tak dapat mempercayai aku si orang si teng ini kata si kakek berjenggot yang bernama tengengguk itu dengan kurang senang. Mana aku berani, kata Put Kun. Seumpama Co Beng Cu benar-benar mempunyai maksud demikian juga beliau tak dapat melulu percaya kepada satu pihak saja lantas memberikan perintahnya. Betapapun beliau juga mesti mendengar kata-kata kudahulu, ah, apa gunanya banyak omong. Pendek kata kedudukanmu sebagai ketua ini terang tak mau diserahkan, bukan salah semput Ye U sambil melolos pedang terus menyerang. Berbareng dengan selesai ucapannya, sekaligus ia sudah menyerang empat kali. Empat kali serangan itu cepatnya luar biasa, yang paling hebat adalah empat serangan itu satu sama lain berbeda gerakannya, benar-benar luar biasa lihainya. Tusukan pertama menembus baju bagian bahu kiri, tusukan kedua menembus baju bahu kanan, tusukan ketiga menembus baju dekat lambung kanan, dan tusukan keempat menembus baju bagian lambung kiri. Jadi empat kali tusukan telah membuat baju gak Put Kun berlubang delapan buah, untungnya tusukan-tusukan itu semuanya lewat dekat kulit badannya dan tiada sedikit pun melukai. Betapa hebat dan bagusnya serangan-serangan ini benar-benar sudah mencapai tingkatan yang sangat sempurna. Keruan para anak murid Hoa Sanpei sama terperanjat menyaksikan itu. Pikir mereka, keempat jurus serangan itu adalah sejalan dengan ilmu pedang perguruan kita sendiri, cuma selamanya tak pernah melihat dimainkan Seng Guru. Jago dari sekepet pedang memang benar-benar lain daripada yang lain, sebaliknya Tengeng Gok, Hang Put Peng dan lain-lain merasa lebih kagum terhadap gak Put Kun. Sudah terang empat jurus serangan Seng Put Yui itu sangat lihai dan mematikan, namun gak Put Kun tetap menghadapinya dengan tersenyum dan tenang, kesabarannya sebagai seorang yang berlatih ilmu dalam sungguh jarang terdapat. Dan kalau dia dapat menghadapi serangan-serangan lihai itu dengan acuh-ta'acuh, tentu gak Put Kun sudah mempunyai perhitungan sendiri, bila mana perlu sekali turun tangan tentu dia mampu mengalahkan Seng Put Yui. Dalam keadaan demikian walaupun gak Put Kun sama sekali belum balas menyerang, namun perbawahnya tiada ubahnya seperti dia sudah di pihak yang menang. Sedangkan Leng Hau Tiong tengah menyelami keempat jurus serangan yang dilancarkan Seng Put Yui tadi. Meski gaya empat kali serangan itu sangat aneh, tapi ia merasa sudah kenal betul, yaitu dua jurus serangan menurut ukiran di dinding gua belakang yang telah dipelajarinya itu. Cuma di sini Seng Put Yui telah mengubah dua jurus itu menjadi empat gerakan, padahal sebenarnya cuma dua jurus saja. Pikirnya diam-diam, apanya yang mengherankan kedua jurus serangannya itu? Tapi tampaknya dia sangat bangga dengan kepandainya itu, sementara itu terdengar Gak Hu Jin telah berkata, Seng Heng, suamiku hanya mengalah mengingat kalian adalah tamu kami. Kau sudah menusuk empat kali di atas bajunya, jika kau masih tidak tahu diri, betapapun Hoa San Pei menghormati tamunya juga ada batasnya. Seng Put Ye U memang sangat bangga dengan empat kali serangannya, tapi walaupun dia kagum juga terhadap sikap Gak Put Kun yang tenang-tenang itu, namun dilihatnya sikap Gak Hu Jin rada khawatir, terang agak jeri terhadap ilmu pedangnya tadi, keruan rasa sombong semput Ye U bertambah, segera ia menjawab, Huh, mengalah kepada tamu apa? Asalkan Gak Hu Jin mampu memecahkan empat jurus seranganku tadi, tanpa disuruh juga aku akan segera pergi dari sini dan takkan menginjak lagi puncak Giyok Li Hang ini, biarpun pengalamannya luas dan membanggakan ilmu pedangnya sendiri, tapi melihat sikap Gak Put Kun yang tenang-tenang itu, ia pun tidak berani menantang lagi padanya, sebagai gantinya ia berbalik menantang Gak Hu Jin yang dianggapnya kaum wanita lemah dan gampang dibekuk, dalam keadaan demikian tentu Gak Put Kun akan bingung menghadapi Hang Put Peng. Begitulah segera ia menegakkan pedang dan berseru, Nah, silakan Gak Hu Jin. Ling Li Hiap adalah jago terkemuka Hoa San Pei yang terkenal, hari ini semput Ye U dari sekte pedang ingin belajar kenal dengan ilmu dalam mandalanmu, dengan ucapannya ini secara tidak langsung ia hendak menyatakan pertarungan kembali antara kedua sekte Hoa San Pei yang berbeda paham itu. Dasar watak Gak Hu Jin memang lebih keras daripada Seng Suami, sudah tentu dia tak tahan atas terantangan semput Ye U itu. Seret, segera pedang dilolosnya. Tapi sebelum dia membuka suara, Leng Ho U Tiong sudah lantas berseru, Sunio, kepandaian sekte pedang yang tersesat ini masakan dapat dibandingkan ilmu silat murni ajaran perguruan kita. Biarlah Te Chu coba-coba dulu padanya, jika Hikangku tidak mampu menandinginya barulah nanti Sunio memereskan dia, dan tanpa menunggu jawaban Gak Hu Jin segera ia melangkah maju, tahu-tahu tangannya sudah membawa sebuah sapu bobrok yang dijemputnya dari pojok dinding sana. Sambil mengacung-acungkan sapunya dia berkata kepada Seng Put Ye U, Seng Suhau, kau bukan lagi orang seperguruan, maka sebutan supek atau susok tidak berlaku lagi. Dan masuk kembali ke perguruanku, entah suhu sudi menerima kau atau tidak. Seumpama suhu sudi menerima kau, namun menurut peraturan Ho Asan Pei, orang yang masuk perguruan lebih belakang harus panggil Suheng padaku. Nah, mau tidak habis berkata ia putar balik sapunya dan menuding ke arah Seng Put Ye U. Keruan Seng Put Ye U menjadi murka, bentaknya, anak keparat, sembarangan mengoceh. Asalkan kau mampu menahan empat kali seranganku tadi, aku Seng Put Ye U akan mengangkat kau sebagai guru lenghou Tiong menggeleng-gelengkan kepala, sahutnya, tidak, aku tidak sudi mempunyai murid seperti kau, belum lenyap suaranya, Seng Put Ye U sudah berjingkrak murka. Lolos pedangmu dan terima kematian bentak Seng Put Ye U. Di mana tenaga murni tiba biarpun sebatang rumput juga mirip senjata tajam, terhadap beberapa jurus serangan Seng Heng yang sepele itu buat apa mesti pakai pedang sahut lenghou Tiong dengan sikap mengejek. Baik, adalahkah sendiri yang sombong, maka jangan menyalahkan aku turun tangan keji, kata Seng Put Ye U. Gak Put Kun dan Gak Hu Jintau ilmu silat Seng Put Ye U jauh lebih tinggi daripada lenghou Tiong, hanya sebatang sapu saja dapat berbuat apa? Jika pertandingan berlangsung tentu akan sangat berbahaya bagi pemuda itu. Maka cepat mereka mementak, mundur, anak Tiong namun sudah terlambat, sinar pedang berkelebat, Seng Put Ye U sudah mulai menyerang. Ia telah menusuk, yang digunakan memang betul adalah jurus serangannya terhadap Gak Put Kun tadi. Sebabnya dia tidak pakai jurus serangan lain, pertama, keempat jurus serangan itu memang kepandainya yang paling diandalkan. Kedua, dia sudah menyatakan lebih dulu akan tetap menggunakan empat jurus serangan itu. Ketiga, dia sengaja menggunakan serangan-serangan yang sudah dikenal lawan, dengan demikian supaya orang lain takkan mengatakan dia menang karena bersenjata. Sebaliknya diam-diam lenghou Tiong sudah merancangkan Kero menghadapi jurus-jurus serangan Seng Put Ye U itu. Dari gambar-gambar ukiran dinding yang dilihatnya di dalam gua itu, semuanya melukiskan pemakaian senjata aneh untuk mengalahkan pedang lawan. Bila sekarang dirinya memakai pedang, padahal toko QPDF Baikai Zusi. Kiam belum terlatih dengan sempurna, tentu sukar memperoleh kemenangan malah. Sebaliknya sapu bobrok ini kebetulan dapat digunakan sebagai lwi cinteng, sejenis senjata berbentuk serok. Begitulah, maka ketika dilihatnya pedang Seng Put Ye U menusuk ke arahnya, kontan sapu lenghou Tiong terus menyapu ke muka lawan. Tindakan lenghou Tiong ini sebenarnya sangat berbahaya. Kalau senjata yang diagunakan benar-benar lwi cinteng yang terbuat dari baja, maka serangannya ini tentu akan memaksa lawan menarik kembali pedangnya untuk menangkis. Tapi sekarang senjatanya hanya sebatang sapu bobrok, paling-paling lidinya akan menggores beberapa jalur luka di muka lawan saja, lebih dari itu tidak mungkin lagi. Sebaliknya pedang Seng Put Ye U tentu akan menembus dadanya. Namun lenghou Tiong agaknya sudah memperhitungkan lawannya adalah jago angkatan tua, tentu mukanya tidak sedih disapu oleh sebuah sapu yang kotor itu. Sekalipun dia dapat membinasakan lawannya juga sukar mencuci bersih rasa malu tersapunya muka oleh sapu yang penuh tahi ayam dan debu kotor itu. Dan benar juga, di tengah jerit khawatir orang banyak, tiba-tiba Seng Put Ye U memalingkan mukanya untuk menghindar dan menarik kembali pedangnya untuk menangkis. Cepat lenghou Tiong juga menahan sapunya ke bawah untuk menghindarkan benturan dengan pedang musuh.